Buat siapa sih Sunrise sebenarnya semua anak berkebutuhan khusus, ASD terutama, dan anak normal pun nerotipikal pun bisa sebenarnya. Siapa sih yang nggak suka main? Kayaknya sekarang malah kita yang dewasa hobinya main ya. Cuma masalahnya mainnya kadang-kadang nggak sesuai gitu. Apalagi anak-anak yang zaman pandemi mainnya satu arah dan seterusnya. Main itu sangat menyenangkan dan powerful untuk perkembangan anak. Tapi gimana cara mainnya? Yang berikutnya anak balitan sampai dewasa yang akan membedakan hanyalah permainan dan kegiatan yang dilakukan. Tadi kalau melihat slide paling pertama, saya itu sebagai play therapist practitioner. Jadi di dalam metode play therapy itu bisa membantu individu untuk punya masalah emosional, psikologis, dan isu-isu yang terkait dengan psikologis lah pokoknya. Tapi melalui kegiatan bermain. Jadi benar-benar bermain itu sangat powerful buat kembang anak dan kemampuan untuk anak perkembangan sosial emosional juga.